Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan tempat Seringkali kita mendengar ada gabungan akan berpecah Antaranya Perikatan Nasional akan berpecah, akan bubar Karena PAS, kononnya akan bersama dengan UMNO Ada juga kata bersatu yang akan bersama dengan UMNO Menjadi spekulasi itu ini dan banyaklah komen Terutamanya kepada pemerhati politik, kepada peminat-peminat politik tanah air kita Ada yang kata bersatu patut masuk kerajaan untuk menyelamatkan diri Ada yang kata PAS perlu masuk kerajaan, tinggalkan bersatu dan gerakan di dalam Perikatan Nasional Dan sebaliknya pun ada berkata, UMNO patut keluar daripada kerajaan dan bersama dengan PAS di dalam Perikatan Nasional Berkaitan dengan isu ini, saudara-saudara Satu berkongsian daripada harapan Delhi bertarik 23 September PAS sedia tolak bersatu untuk kerjasama dengan UMNO Wah, ahli parlimen Parit Buntar dari PAS Muhammad Mis Bahul Munir bin Mas Duki berkata PAS sedia menolak bersatu bagi membolehkan parti itu bekerjasama dengan UMNO Saudara-saudara, adakah dengan ini PAS, satu blok ataupun seluruh ahli parlimen PAS PAS akan nyatakan sokongan terhadap kerajaan ataupun hanya akan bergabung bersama dengan UMNO di dalam satu gabungan baru Mungkin PAS baru ataupun UMNO baru kita pun tak tahu Jadi saudara-saudara, dalam satu video yang kini tular di media sosial Ahli jawatan kuasa kerja PAS pusat berkata Parti itu rela menolak bersatu untuk membolehkan parti itu bekerjasama dengan UMNO Kita sanggup tolak PN, tolak bersatu pun tak apa Sebab UMNO bagi syarat untuk berkawan dengan PAS Dengan syarat PAS tolak bersatu Kata Mis Bah yang merupakan timbalan pesuruh jaya PAS Perak dalam video yang tular Adakah dengan ini Muhyiddin Yassin dalam keadaan yang kritikal dan bahaya? Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, sebelum ini membayangkan Tidak akan ada kerjasama dengan PAS selagi Hadi Awang menjadi presiden parti Komponen Perikatan Nasional Menurutnya keputusan itu ekoran pengalaman bekerjasama dengan parti tersebut Sebelum ini yang menyaksikan banyak keputusan bersama Di antara kedua-dua parti dihianati PAS PAS ini membohong dari dulu sampai sekarang Saya ini saksi hidup, bincang empat mata dengan Hadi Awang Sewaktu berdepan kita setuju Tetapi esok tukar tidak setuju Jangan percaya selagi orang itu jadi presiden Ahmad Zaid mengakui bahwa rakan-rakan dari PHI kelas bekerjasama Sama ada di dalam kerajaan maupun gerak kerja politik Adakah dengan ini PAS hanya akan bekerjasama dengan UMNO sekiranya Hadi Awang dipecat Dan Muhyiddin Yassin tidak lagi bersama dengan PAS di dalam Perikatan Nasional Jadi sebenarnya siapa yang berada dalam kedudukan bahaya hari ini Tuan-tuan rupaan apa komen anda Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan rupaan yang amat dihormati Tiba-tiba satu nama menteri besar ataupun satu nama Pemimpin besar daripada kerajaan ataupun pakatan narapan disebut Akhirnya dalam satu berita diketik daripada Malaysia Kini Bertarik 25 September Zaid sekolahkan menteri besar Tidak susah kesan salah guna jika tahu apa dicari Bekas menteri undang-undang Zaid Ibrahim Menyekolahkan menteri besar selangor Amiruddin Syahri Tentang bagaimana pihak berkuasa Boleh memantau dan mengesan salah guna secara berkesan Dalam organisasi yang menjalankan perniagaan dan rumah kebajikan Seperti apa yang didakwa berlaku dalam GISBH Ia susulan kenyataan menteri besar itu bahawa Perubahan taktik GISBH Yang beralih kepada perniagaan Dan mengehadkan aktiviti kepada ahli keluarga sahaja Menjadi isu itu sukar dipantau dan agak lewat untuk didedahkan Zaid berkata ia hanya sukar Jika pihak berkuasa tidak tahu apa yang perlu mereka cari Zaid Ibrahim dalam satu kenyataan Di dalam satu kenyataan melalui media sosial Zaid Ibrahim Adakah dengan ini sebenarnya Mungkin menjadi satu gesaan kepada menteri besar Untuk meletakkan jawatan Jadi persoalannya kerana Zaid Ibrahim menyekolahkan menteri besar selangor itu Pertama kita mulakan dengan rumah kebajikan Adakah jabatan kebajikan kedua-dua negeri Dan persegetuan cukup lengkap Untuk memantau penghuninya Adakah pengusaha rumah kebajikan ditapis dengan betul Adakah mereka mematuhi sepenuhnya peraturan Adakah mereka perlu didaftarkan Jika tidak ini adalah sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh MB Kemudian agak mudah untuk mengesan Kanak-kanak yang dianyai Atau tidak dijaga dengan baik Kata Zaid dalam catatan ponjang di akaun X Selain itu katanya Juga adalah tidak susah bagi pihak berkuasa Memantau aktiviti perniagaan GISBH Semua maklumat terkini mengenai syarikat itu Sepatutnya dalam simpanan suruhan jaya syarikat Dan pihak majlis tempatan Tambah Zaid Manakala lembaga hasil dalam negeri Akan mengetahui perniagaan apa yang GISBH terlibat Sedara-sedara akhirnya Zaid Ibrahim Sekolahkan menteri besar Selangor Amiruddin Syari Tidak susah kesan Salah guna jika tahu apa dicari Berkaitan dengan ini Apa komen anda Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan Papuan Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini Kita dikejutkan dengan isu ataupun kes yang disebut ramai Pihak polis sudah sebut berkaitan dengan isu ini Kerajaan pun sudah sebut berkaitan dengan isu ini Apatah lagi di kalangan kepimpinan politik Daripada kerajaan Daripada pembangkang Pun ada menyebut berkaitan dengan isu dan kes GISBH Sebelum ini Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim juga sudah bertita berkaitan dengan isu ini Dan yang terkini Dalam satu artikel daripada FMT Sultan Selangor tita Percepat proses tindakan terhadap GISBH Artikel daripada FMT bertarik 24 September Sultan Syarafuddin Idris Syah turut sentuh pasukan siasatan Supaya lebih cekap meneliti Sebarang kesalahan dilakukan termasuk kes jenayah Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Syah menitakan Proses tindakan lanjut berkaitan isu Global Equal Service and Business Holdings Ataupun GISBH Dipercepatkan Menteri Besar Amiruddin Syahri berkata Perkara itu antara Ditekankan Sultan Selangor Ketika sesi pertemuan Mingguan hari ini Selain Baginda berpandangan Pasukan siasatan perlu Lebih cekap meneliti Sebarang kesalahan berkaitan GISBH termasuk kes jenayah Pada sesi pertemuan tadi Isu GISBH tidaklah dibincang secara spesifik Namun Baginda meminta supaya Tindakan lanjut dipercepatkan Oleh Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dan Majlis Agama Islam Selangor MAIS Esok Dr. Muhammad Fahmi Nga Exko Agama Islam Dan Pembudayaan Inovasi Dijangka memberi Beberapa penemuan mengenai perkara itu Serta tindakan Yang bakal diambil Katanya ketika ditemui Selepas merasmikan Penutupan Dialog Belanjawan Selangor 2025 Beliau berkata Sesi menghadap yang menjadi rutin Mingguan itu turut membincangkan Beberapa keputusan Majlis Mesyarat Kerajaan Negeri Berkaitan isu dan halat 7 Negeri Selangor Difahamkan Sesi menghadap kira-kira 2 jam itu Berlangsung di Istana Bukit Kayangan Dalam perkembangan sama Amiruddin berkata Kerajaan Negeri akan menguatkuasakan Larangan pengoperasian Premis kepada GISBH Selepas memperoleh Laporan penuh Daripada polis Dan jawatan kuasa Agama Islam Negeri Sudah tentu polis Perlu menjalankan Siasatan penuh Dan menyerahkannya Kepada kami Kerajaan Negeri Bagi tindakan lanjut Seperti tidak Membenarkan mereka Menggunakan premis Di Selangor Berita sepenuhnya Pada dalam artikel FMT Sultan Selangor Titah percepat proses Tindakan terhadap GISBH Tindakan terhadap GISBH Tindakan terhadap GISBH Tindakan terhadap GISBH